Pendidikan di Nia Formal atau PDF Minhaju Roshidin menggelar penutupan masa basis angkatan 1 tahun 2022-2023. Masa basis adalah rangkaian kegiatan pembentukan karakter peserta didik untuk memasuki era kehidupan baru di sekolah berasrama. Selama 3 bulan mereka dilatih kesamaptaan ideologi Pancasila, sejarah perjuangan ulama-ulama Islam, serta materi kebangsaan lainnya. Saat mengikuti kegiatan mereka putus kontak dengan orang tua atau wali murid, mereka juga tidak boleh berkomunikasi baik langsung maupun tidak langsung. Tujuannya agar dapat menanamkan sifat-sifat kekeluargaan, kebersamaan, keteraturan, dan kemandirian. Sebanyak 166 peserta berhasil menyelesaikan masa basis angkatan pertama. Berikut testimoni santri, guru, siswa, dan pihak-pihak lainnya. Kegiatan penutupan masa basis yang dilaksanakan oleh PDF di pesan-pesan terakhir ini, merupakan hal yang positif. Karena di sini mereka dilatih kemudian berbaur bersama. Yang paling menonjol diantaranya mungkin dengan meminta bantuan dari rekan-rekan, dari Brigib satu ponibukota ataupun para jurid-para jurid lagi. Bukan untuk memiliterisikan mereka, bukan. Mengambil hikmah dari pelajaran-pelajaran yang dilatihkan, seperti misalkan PBB dan PPM. Karena dalam PBB dan PPM ini terkandung makna bahwa tiga tujuan utama dari PBB adalah membentuk disiplin, kemudian membentuk jasmani, dan juga membangun jiwa kebersamaan ataupun jiwa kursi. Jadi jumlah peserta yang mengikuti pada awalnya berjumlah 177. Tetapi yang mengikuti sampai akhir berjumlah 166 orang. Materi yang diberikan tentu adalah materi latihan kesemaptaan jasmani berupa PBB. Itu dilakukan memang setiap hari, selama hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Dengan diselingi dua hari untuk melakukan olahraga, yaitu hari Kamis dan hari Sabtu. Lainnya mereka berlatih PBB, kerukunan, kekompakan dalam baris berbaris ini. Nah dari mana sebenarnya pertanyaan kita mengadopsi ini? Karena sistem ini telah terbukti keberhasilannya, diterapkan oleh SMU Tarunan Nusantara. Karena tidak semua anak yang bersekolah di Tarunan Nusantara itu ingin menjadi TNI atau Polri. Tapi mereka yang lulusan di sana memiliki kedisiplinan, memiliki semangat daya juang yang tinggi. Itulah yang ingin kita dapatkan buat anak-anak PDF setelah melakukan evaluasi terhadap 4 tahun kelulusan PDF ini. Saya sangat mengapresiasi sekali dan sangat bangga sekali bahwa dengan dilakukannya masa basis. Masa basis ini adalah masa pembiasaan santri ya. Untuk masuk, jadi semacam orientasi tapi untuk mencapai kedisiplinan, kesehatan maupun kekompakan. Dan ini pertama kalinya di Indonesia diadakan. Ya untuk bodoh pesantren, maka ini perlu untuk ditiru ya dan dilanjutkan untuk generasi-generasi kita. Karena saya melihat efeknya terhadap pembinaan kemandirian, kedisiplinan, dan laku kalimah. Sangat bagus. Jadi saya mendukung sekali untuk ini dilanjutkan. Acara ini yang memang di dalamnya ada pendidikan karakter untuk santri, dan juga banyak pendidikan-pendidikan yang memang dibutuhkan untuk anak-anak pembekalan ya. Terutama tadi sudah kita lihat untuk menghilangkan buli-membuli di pesantren, ya penganiayaan dan segala macam. Bahkan ini juga sesuai dengan program pemerintah, khususnya Kementerian Agama sedang menggalakkan program pesantren ramah anak. Saya ini kan di kelas 10, dengan adanya kegiatan basis ini terutama buat saya sebagai orang tua sangat mendukung. Karena pertama, itu bisa membuat karakter anak terutama untuk kedisiplinan, satu. Yang kedua, anak itu belajar terhadap hal yang baru. Ini PBB merupakan buat anak saya itu pribadi hal yang baru. Terus kedisiplinan dengan diikutkan basis ini, harapan saya bisa menumbuhkan anak-anak itu ke depannya memiliki karakter yang buat. Terutama untuk menghadapi tantangan di masa yang akan datang ya. Untuk awal-awal masa basis itu kan, kami di sini dilatih masa basis selama 3 bulan. Ya untuk mungkin bulan pertama, kami merasa capek, merasa lelah. Tidak setuju dengan adanya basis ini. Tapi seakan-akan dengan perjalanan waktu, kami 3 bulan di sini juga akan merasa capek. Akan tetapi, dibalik rasa capek juga ada kesedihan dan kesenangan. Kita sedih karena ya berpisah sama pelatih. Pelatih yang mengajarkan kita selama 3 bulan. Pelatih yang mendidih kita selama 3 bulan. Seakan-akan besok sudah tidak ada lagi, ya itu sangat merasa sedih. Terima kasih telah menonton! Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI ITP. Alhamdulillahijazakumullahu khairoh telah menonton! Terima kasih telah menonton!